Pukulan Naga Sakti Jilid 32. Dari ucapan mana bisa disimpulkan bahwa bukan orang yang berhianat saja yang akan dijatuhi hukuman mati, bahkan semua orang yang berada bersamanya akan turut mengalami nasib tragis yang sama. Selesai membacakan pasal peraturan itu, dengan wajah yang amat sedih si pencuri Sakti Gowjit berkata lebih jauh, aku si pencuri tua tak ingin menyusahkan rekan-rekan sekalian, harap kalian sudi memaafkan kembali dia melanjutkan perjalanannya ke arahian Injili berdua. TNKHI tahu kalau keputusan tersebut terpaksa diambil oleh pencuri Sakti Gowjit demi keselamatan rekan-rekannya, apalagi. Setelah menyaksikan keteguhan hatinya itu, anak muda tersebut sadar bahwa rekannya ini tak mungkin bisa dibujuk dengan sepatah dua patah kata saja apalagi saat itu memang tiada banyak waktu untuk mengajaknya banyak berbicara, Maka sambil tertawa terbahak-bahak katanya, haaah, 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 gotai hiap, selama aku TNKHI masih berada di sini, jangan harap rencanamu untuk mengorbankan diri bisa terwujud seperti apa yang kau inginkan. Dan belum selesai dia berkata, tampak bayangan manusia berkelewat-lewat, tahu-tahu pencuri Sakti sudah kena dicengkeram oleh TNKHI dan dilemparkan ke arah KENG ITOTI yang dari Butongpei. Harap lindungi keselamatan Goutai hiap dengan barisan Jitseng Kiam Tin perguruan kalian selesai berkata, dia sudah melayang balik ke tempat semula. Hian Imte Kun sama sekali tidak berkutik dari posisinya semula meskipun dah menyaksikan TNKHI mencengkeram orang dan dilemparkan ke dalam barisan Jitseng Kiam Tin. Menanti si anak muda itu sudah balik kembali ke tempatnya semula, dia baru berkata sambil tertawa, patung lumpur hendak menyeberang jalan, untuk melindungi keselamatan sendiri pun tak mampu, masih ingin menyelamatkan jiwa orang. HMM. Tisau hiap, apakah kau tidak khawatir kalau tindakanmu itu akan menimbulkan bencana bagi orang-orang Siawolin Pei dan Butongpei mendengar perkataan tersebut, TNKHI menjadi tertegun, kemudian pikirnya, kalaupun aku sendiri tidak memikirkan persoalan ini, memang tidak seharusnya menyeret orang lain dalam keadaan seperti ini. YAA, tindakan yang kuambil sekarang memang kelewat ceroboh perasaan menyesal segera timbul dalam hati kecilnya, baru saja dia akan berpaling untuk minta maaf kepada rekan-rekan dari Siawolin Pei dan Butongpei, mendadak terdengar kenghian tot yang ketua dari Butongpei sudah terkata dengan ilmu menyampaikan suara. Suatu persahabatan sejati tidak memperhitungkan soal luntung rugi, apalagi musuh tangguh berada di depan mati sekarang, harap T. Chiang Bun Jin jangan memecahkan perhatian sehingga situasi kena ditunggangi musuh, dari ucapan mana sudah jelas terdengar kalau mereka semua siap sedia untuk menghadapi bencana bersama-sama, disamping memperingatkan kepada TNKHI untuk meningkatkan kuas padaannya. TNKHI menjadi amat terperanjat, dengan cepat dia berusaha untuk menenangkan pikirannya, kemudian menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, setelah itu dengan sikap ta'acu katanya sambil tertawa hambar, Aku tidak khawatir untuk menghadapi banyak persoalan, lihat saja nanti akan hasilnya, Hian Im T. E. Kun betul-betul gusar sekali, namun di luar dia tetap bersikap lembut dan lunak, Kembali dia berkata, T. Chiang Bun Jin memang seorang enghiong hohan, pun T. E. Kun paling suka dengan pemuda seperti kau, lebih baik tak usah kita bicarakan lagi tentang masalah yang memuakan hati itu. Bagaimana kalau kita berbincang kembali dari awal untuk mencoba menjajaki suatu kerjasama di antara kita berdua dengan cepat TNKHI menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi di antara kita berdua, aku bersedia menerima petunjuk dari T. E. Kun meledaklah amarah dalam hati Hian Im T. E. Kun, dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haa, 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 kau, kau, kau anggap kepandayan yang kau miliki itu sudah mampu untuk menandingi pun, T. E. Kun? Pada seratus tahun berselang pun T. E. Kun sudah pernah mencoba kehebatan dari ilmu Heng Kian Sinkang tersebut akhirnya yang mampus bukan pun T. E. Kun melainkan pihak lawan. Huuh, dengan mengandalkan hasil latihanmu selama 20 tahun, sekalipun balik pada seratus tahun berselang pun paling banter hanya bisa bertarung seimbang denganku, tapi hari ini, HMMM, ku anjurkan kepadamu, lebih baik. Janganlah keblinger oleh kata-kata pujianku tadi sehingga tak tahu diri paras muka T. E. K. H. I. berubah pula menjadi amat serius, katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, selama kebenaran berada di tanganku, tak akan ku hindari semua kenyataan yang ada, sekalipun harus mempertaruhkan selembar jiwapun. Kini hanya sebuah jalan yang bisa kita tempuh, yakni kalau bukan kau yang mampus, akulah yang binasa, seusai berkata, dia memandang sekejap ke arah dua orang perempuan Hian Im tersebut, lalu terusnya, mereka semua bukan tandinganku. Apabila T. E. K. pun merasa juri untuk melangsungkan pertarungan, aku pun bersedia untuk memberi kelonggaran dengan memberi kesempatan bagi kalian pada hari ini untuk kembali ke istana Ban Seng Kiong, senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Hian Im T. E. K. pun segera lenyap tak berbekas. Serunya cepat, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, aku akan mengalah tiga jurus untukmu dengan cepat T. E. K. H. I. melepaskan tiga pukulan ke tengah udara, lalu menyaut. Mengingat usiamu sudah lanjut, tiga jurusmu itu sudah ku terima, bayangan tubuh bertelebat, dia sudah menerjang ke depan, pedang Tian Leong Kim Kiamnya decabut keluar dan menggunakan jurus Tiang Hong Kuan Jit, pelangi panjang menutupi matahari, langsung menusuk jalan darah Hujiat Hiat di lambung Hian Im T. E. K. Puan. Menghadapi musuh yang demikian tangguhnya ini, TNKHI masih belum mengerti apakah kemampuannya sanggup untuk menghadapi lawan atau tidak, maka dia tak berani bertindak gegabah Untung saja dia berusia lebih muda daripada musuhnya sehingga tak usah lagi menjaga nama dan kedudukan, itulah sebabnya begitu turun tangan di alantes mencabut keluar pedang Tian Liong Kim Kiamnya Maju sembari mencabut pedang, berkelebat sambil melancarkan serangan, keempat gerakan itu dilakukan berbarengan waktunya, membuat orang tak sempat untuk melihat jelas gerakan tersebut Seandainya musuhnya bukan Tian Imte, mungkin jarang sekali ada yang mampu untuk menyambut serangannya itu Sebab gerakan tubuhnya terlampau cepat bagaikan sambaran petir saja, tahu-tahu ujung pedangnya sudah berada 2 inci saja di atas jalan darah huciat hiat dari Hian Imte Kun Hian Imte Kun memang bukan manusia sembarangan, menyaksikan datangnya tusukan pedang Tian Liong Kim Kiam dari TNKHI tersebut Dia segera tertawa dingin kemudian jengeknya, gerakan tubuhnya mah cukup bagus Sayang sekali dalam pandangan pun Te Kun Hal itu masih belum terhitung seberapa dia segera membalikan telapak tangan kirinya dan menggunakan sisi telapak tangannya Dia sambut datangnya ancaman pedang dari TNKHI tersebut Segulung tenaga pukulan yang amat kuat dengan cepat menggerakan pedang TNKHI sehingga miring ke samping dan menusuk ke tempat yang kosong di samping kanan pinggangnya Dalam keadaan demikian, terpaksa TNKHI harus melayang pergi dari situ Hian Imte Kun sama sekali tidak berkutik, tapi nyatanya dia telah berhasil meloloskan diri dari serangan pertama TNKHI Di dalam bentrokan mana, TNKHI memang tidak berniat untuk melakukan tindakan untung-untungan Kegagalannya untuk menusuk tubuh Hian Imte Kun juga sudah berada dalam dugaannya semula Maka dia tidak merasa apa-apa Hanya disadari bahwa kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Hian Imte Kun benar-benar mengerikan sekali Berbeda sekali dengan apa yang dirasakan oleh Hian Imte Kun Walaupun ia sudah tahu kalau TNKHI memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Toh dia masih menilai musuhnya terlampau rendah Dia tidak menyangka kalau kelihayan si anak muda itu jauh di atas apa yang diduganya semula Bahkan dengan dia sendiri pun tidak terpaut banyak Bayangkan saja bagaimana mungkin hatinya tidak merasa terperanjat sekali Sekarang, dia sudah tak berani bertindak secara gegabah lagi Sembari memutar sepasang telapak tangannya, dia berseru Nah, kau pun boleh mencoba kelihayan daripun T.E. Kun bahu tanpa bergoyang, badan tanpa bergerak Entah dengan care bagaimana dia bergerak, tahu-tahu sudah mendesak kehadapan TNKHI Bahkan telapak tangannya segera diayunkan ke depan langsung menghantam ke atas dada si anak muda itu Serangan mana dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan sama sekali tidak membawa desingan suara Namun keganasan dan kelihayan benar-benar luar biasa T.E. K.H.I. yang lihai segera dapat menangkap bahwa serangan kilat tersebut meski disertai dengan angin pukulan yang dasyat tapi yang berbahaya justru adalah deru angin dingin yang menusuk tulang dibalik ancaman mana T.E. K.H.I. tak berani menghadapi ancaman tersebut secara gegabah Hawa murninya segera dihimpun dari tantian untuk melindungi seluruh rongga dadanya agar hawa dingin itu tak sampai menyusup ke dalam tubuhnya Setelah itu dia berputar cepat menggunakan ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im yang disertai dengan gerakan Tian Leong Cho An Sin Tangan kirinya dari serangan pukulan berubah menjadi serangan cakar untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan Sementara pedang Tian Leong Kim Kiam di tangan kanannya menyapu keluar dengan jurus tayang Jutseng, matahari baru terbit Sebuah serangan yang sangat bagus Ruhian Im T.E. K.H.I. sambil tertawa seram Sepasang telapak tangannya segera berputar, dalam waktu singkat telapak tangan maupun pedangnya sudah melancarkan 13 jurus serangan dasyat Dalam pada itu, jarum Hian Im T.E. yang bersarang di tubuh P.E. Leng Sian Juso B.E. Leng telah berhasil diangkat keluar oleh S.E. K.U. Sini Apalagi telah menelan Pil Kim Kong Giyok Lek Wan pemberian T.E. K.H.I., pada hakikatnya racun keji tersebut berhasil dipunahkan dan keselamatan jiwanya juga tidak terancam lagi Setelah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya, gadis itu telah menjadi segar kembali Ketika dia membuka matanya dan menyaksikan T.E. K.H.I. sedang bertarung melawan seorang kakek berjubah hijau Bahkan pihak lawan dengan mengandalkan tangan kosong telah berhasil menahan serangan pedang Tian Leong Kim Kiam dari T.E. K.H.I. Dengan perasaan terperanjat pemudi ini menjerit lengking, suhu, siapakah dia? Begitu sempurna tenaga dalam yang dimilikinya tanda seru S.E. K.U. Sini segera mencegah Pak Leng Sian Juso B.W.E. Leng untuk berteriak serunya Leng Ji, jangan keras-keras Hati-hati kalau sampai memecah perhatian dari T.S.O. Hiap Orang itu adalah Hian Im T.E. Kun Pak Leng Sian Juso B.W.E. Leng menarik napas dingin Dia mengenggam tangan sendiri kencang-kencang dan mengikuti jalannya pertarungan itu dengan melotot Saking tegangnya dia sampai tak mampu bernafas Bukan cuma gadis itu saja, bahkan semua jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu pun seakan-akan melupakan keselamatan sendiri Seluruh perhatian mereka telah dicurahkan ke tengah arna dan menonton jalannya pertarungan dengan hati bergebar Dalam pemunculannya yang terakhir di dalam dunia persilatan Semua orang memang sudah tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki T.N.K.H.I. telah memperoleh kemajuan yang amat pesat Tapi sampai di manakah kemajuan tersebut, orang masih bertanya-tanya dalam hati Sekarang orang baru tahu kalau pemuda itu amat tangguh Terutama sekali dalam pertarungannya melawan Hian Im Tae Kun Baik serangan maupun pertahanan di luar secara bagus sekali Bahkan kekuatan serangan yang dipergunakan juga dasyat Ditinjau dari keadaannya sekarang Sudah jelas kalau kekuatan mereka berdua seimbang Sem Kusini dan Pek Leng Sian Juso B.W.Leng yang menjumpai hal ini benar-benar merasa gembira serta memuji tiada hentinya Apalagi Sem Ciat Juli Tinteng, saking terharunya air mati sampai jatuh bercucuran dengan gerasnya Di tengah pertarungan, tampak kedua orang yang sedang bertarung cepat itu Sekarang mulai melambankan gerakan masing-masing dan saling mundur sejauh satu kaki lebih Gerakan yang digunakan pun amat lamban Pertarungan jarak jauh ini sepintas lalu tampak seperti mainan saja Sedikit pun tak nampak terbahaya Padahal pertarungan itu sudah meningkat pada tahap yang paling berbahaya Mati hidup mereka berdua justru akan ditentukan dari hasil pertarungan ini Waktu itu, pedang Tian Leong Kim Kiam dari TNKHI sedang diputar sembari melakukan tusukan Serem tetan cahaya tajam yang menyilaukan mati segera memancar keluar dari balik ujung pedang itu Dan langsung menyerang ke hadapan Hian Im Tae Kun Sebaliknya Hian Im Tae Kun mengerahkan tenaganya tanpa menimbulkan sedikit suara pun Akan tetapi di tengah udara secara lambat-lambat terlihat selapis hawa berwarna hijau keputih-putihan yang menggulung ke muka Tampak kedua belah pihak sudah meningkatkan pertarungan itu menjadi suatu pertarungan beradu tenaga dalam Tampak Sam Chiat Jiu Li Tinteng menjerit kaget bercampur gembira Kemudian sambil menari-nari gumannya Ah 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 ah, ah ah ah, ini dia jurus Jitin Tiong Tian, matahari tepat di tengah hangkasa Tian Leong Kim Hoat, ternyata dia telah berhasil mencapai ketingkatan melukai orang dari seratus langkah Oh oh, mungkin suhu dia orang tua pun akan merasa kagum setelah menyaksikan peristiwa ini Menyusul kemudian sambil menghela napas panjang terusnya A.A.I, iblis ketua ini memang sangat lihai, dengan ilmu Jitin Tiong Tian yang begitu hebat pun ternyata tak mampu untuk melukai dirinya perlu diketahui dalam hal tenaga dalam Tieng K.H.I telah memperoleh kemajuan berkat ilmu Heng Kian Sinkeng peninggalan Cusim Cicu Tio Biao Leong Tapi berhubung waktu yang amat singkat, hal ini membuat pemuda tersebut belum berhasil menemukan kepandayan-kepandayan lain dibalik ilmu tersebut Tapi berhubung dia pintar, maka ilmu Heng Kian Sinkeng tersebut telah dileburnya menjadi satu dengan ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sinkeng dari Tian Leong Pei sehingga kekuatannya menjadi makin bertambah Akan tetapi, dalam setiap pertarungan yang berlangsung, dia belum dapat memisahkan diri dari ilmu silat aliran Tian Leong Pei serta ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Berbicara soal tenaga dalam, Tieng Kahi memang masih kalah dengan Hian Im Tae Kun Tapi berhubung dia mengandalkan Tian Leong Kim Kiam yang memancarkan hawa pedang untuk melawan Hian Im Tae Kun yang bertangan kosong Maka untuk sementara waktu perlawanan masih bisa diberikan secara ketat Dalam waktu singkat, kedua belah pihak telah bertarung sampai 200 gerakan lebih Meski 200 gerakan sudah lewat, kenyataannya Hian Im Tae Kun belum juga berhasil menguasai keadaan sebaliknya Tieng Kahi dengan cahaya emas melingkari tubuhnya Selalu berhasil mengimbangi musuhnya tanpa memperlihatkan gejala akan kalah Padahal Hian Im Tae Kun adalah seorang jagoan yang menganggap dirinya nomor wahid di kolong langit Dengan kedudukan dan kemampuan yang dimilikinya, jangankan kalah di tangan Tieng Kahi Sekalipun bertarung dalam keadaan seimbang pun sudah cukup membuat dia kehilangan muka Tentu saja dia pun dapat mengetahui kalau alasan yang menyebabkan Tieng Kahi tidak sampai kalah adalah tajamnya pedang Tian Leong Kim Kiam tersebut Sekalipun begitu, dia pun merasa rikuh dan malu untuk mencabut senjata tajamnya dalam keadaan seperti ini Apalagi di dalam perjalanannya kali ini Menelusuri dunia persilatan, dia selalu menganggap ilmu silatnya tiada tandingan di kolong langit Sehingga senjata andalannya Hian Im Kui Jain telah diserahkan kepada Hian Im Jili Maka walaupun dia tidak khawatir ditertawakan orang pun, tak mungkin baginya untuk mencabut senjatanya lagi Keadaan yang membuatnya kehilangan muka ini kontan saja membangkitkan kemarahan yang luar biasa dari gembong iblis tersebut Dia mulai berpekik dengan kerasnya mengikuti pergolakan emosi yang membara dalam dadanya Paras mukanya pun berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau berubah menjadi merah Kini dia sudah mengerahkan tenaga dalam Hian Im Cheng Leknya hingga mencapai 12 bagian Tieng Kahi ibaratnya anak macan yang baru turun gunung, dia tidak jari barang sedikit pun menghadapi lawannya Setelah mempunyai pengalaman bertarung sebanyak 200 gebrakan, rasa jari yang semula mencekam dadanya Lambat lawan berhasil dikendalikan kembali Maka sewaktu dilihatnya paras mukahian Im T.E. Kun telah berubah hebat Sadarlah dia kalau pihak lawan sudah bersiap-siap untuk mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk membunuh dia Pemuda ini cukup tahu diri, ia mengerti kemampuannya untuk bertahan sebanyak 200 gebrakan pun boleh dibilang telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya Kalau dibilang apakah dia masih mampu untuk membendung serangan Hian Im T.E. Kun yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu, rasanya harapan mana tipis sekali Walaupun tahu kalau bukan tandingan lawan, apakah dia harus menyerah kalah dengan begitu saja? Tidak Tieng Kahi bukan seorang manusia yang gampang menyerah dengan begitu saja Dia mempunyai tekat yang amat teguh dan niat yang tak akan berubah sekalipun tak akan mampu menahan serangan dari Hian Im T.E. Kun Dia tetap akan memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga Apabila dipaksakan suatu pertarungan yang berakibat sama-sama terluka Tentu saja hal ini lebih baik lagi kalau tidak dia pun harus merontokkan kewibawaan dan rasa percaya pada diri sendiri dari lawannya Sehingga dengan begitu, pengorbanannya menjadi sama sekali tidak sia-sia Maka dia pun mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya hingga mencapai pada puncaknya Namun justru karena dia sudah mempunyai tekat untuk memaksa musuhnya sama-sama terluka Maka sewaktu mengerahkan tenaga dalam pun dia dapat mengatur tenaganya secara tepat Atau dengan perkataan lain, dia berusaha untuk melukai musuhnya separah mungkin dan menghindarkan diri dari luka yang seringan mungkin sehingga tak sampai kehilangan nyawa Kini, kedua belah pihak sama-sama telah menghentikan pertarungan Empat metu saling bertatap pandang, mulut membungkam, badan tak berkutik Tapi begitu bergerak maka sudah pasti akan terjadi suatu pertarungan yang amat luar biasa Sam Kusini segera dapat menangkap situasi yang tidak beres Maka dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, dia berbisik kepada ketua Siaulim Pei, ketua Butong Pei dan pengemi sakti bermata harimau Cugoan Po Pertempuran yang berlangsung saat ini sangat berpengaruh atas nasib dunia perselatan di masa mendatang Menurut pendapat Pini, walaupun tenaga dalam yang dimiliki Tisau Hiap sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Namun apabila diadu dengan gembong iblis tua tersebut maka dia masih kalah dalam pengalaman Ini khawatir segala sesuatunya akan berlangsung di luar dugaan Sekarang aku minta kepada Chiang Bunjin berdua dan Cu Pangcu untuk melepaskan pikiran kalian Untuk mencegah larinya musuh, cepat himpun segenap kekuatan yang ada ikuti gerakan dari Pini Bila mana perlu kita harus mengorbankan diri, yang terpenting adalah selamatkan Tisau Hiap dari ancaman bahaya ketua Siaulim Pei Ketua Butong Pei dan pengemi sakti bermata harimau Cugoan Po segera mengiakan Mereka tahu bila usaha mereka untuk menyelamatkan TNKHI gagal, maka segenap kekuatan mereka akan tumpas di sini pada hari ini juga Menyusul kemudian barisan Siaokit Tan Goan Lohon Tin dari Siaulim Pei dan Jitseng Kiam Tin dari Butong Pei dan Ngo Heng Ngo Kei dari pihak Kepang Bersama-sama mengikuti Siam Kusini untuk merapat ke belakang tubuh TNKHI Tiba-tiba Pak Leng Sian Juso BWLeng bertanya kepada Siam Kusini dengan suara lirih, suhu Mengapa kau nampak begitu tegang sekalipun Pak Leng Sian Juso BWLeng memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Namun berhubung kekurangan pengalaman, maka dia masih belum dapat menyaksikan ancaman bahaya maut yang berada di depan mata Dengan ilmu menyampaikan suara, Siam Kusini segera memperingatkan kepada Pak Leng Sian Juso BWLeng, Leng Ji Apabila terjadi sesuatu yang diluar dugaan dalam pertarungan nanti, bawa tubuh TNKHI dan menyelamatkannya dari sini merupakan tugasmu Peleng Sian Juso BWLeng segera merasakan pula betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi, maka dengan ilmu menyampaikan suara pula, dia segera bertanya Bagaimana dengan kalian kau tak usah mencampuri urusan kami, pokoknya kau harus ingat, menyelamatkan Tisau Hiap berarti menyelamatkan seluruh umat persilatan dari ancaman bahaya maut Asal Tisau Hiap bisa hidup, sekalipun kau sendiri harus mengorbankan diri juga tak mengapa, pokoknya yang paling penting dia harus tetap hidup Suhu, kau tak usah khawatir sahutpek Leng Sian Juso BWLeng dengan kening berkerut Bagi anak Leng, aku dan engkoheng hanya terdiri dari selembar nyawa bagus sekali Kau! Belum sempat Sam Kusini menyelesaikan perkataannya, terdengar Hian Imte Kun sudah membentak keras, bocah keparat, lihat serangan Mendadak tubuhnya meluncur ke tengah angkasa setinggi dua kaki enam tujuh dipalalu dengan gerakan Cong Eng Futoh Burung Elang menubruk kelinci, dengan membawa segulung hembusan angin dingin menerkam ke atas kepala Tieng Kahi Pada saat itulah sepasang telapak tangannya baru didorong ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat yang mengerikan sekali keadaannya Di saat Hian Imte Kun dengan gerakan burung Elang menubruk kelinci, Tieng Kahi telah membuang pedang Tian Leong Kim kiamnya ke samping kiri Dimana tak nampak manusia, lalu dengan telapak tangan kosong menyongsong datangnya serangan maut itu Tieng Kahi tahu kalau tenaga dalamnya sukar untuk melawan serangan dari Hian Imte Kun yang dilepaskan dengan sepenuh tenaga itu Apalagi baru saja dia membuang pedangnya dengan mempergunakan ilmu pedang terbang Hal mana membuat tenaganya untuk memeladiri semakin bertambah lemah Tapi Tieng Kahi tidak merasa gentar, dengan suatu tekat yang membawa kecerdasan dan keberanian yang luar biasa Sambil mengerahkan tenaganya untuk melindungi jantung, dia pun turut melejit ke udara menyambut datangnya tubrukan dari Hian Imte Kun tersebut Bahkan kehebatannya sama sekali tak kalah jika dibandingkan dengan gerakan Hian Imte Kun tersebut Sewaktu dua sosok bayangan manusia itu saling mementur di tengah udara, dua gulung kekuatan yang maha hebat pun segera saling mementur satu sama lainnya Tieng Kahi mendengus tertahan dan terjatuh kembali ke tanah, sepasang kakinya menancap sampai sedalam beberapa depa, wajahnya berubah dari hijau menjadi merah darah Tapi sekulung senyuman dingin masih tetap menghiasi ujung bibirnya, sehingga hal ini membuat orang tak bisa menduga apakah luka yang dideritanya itu berat atau ringan Hian Imte Kun juga segera memperdengarkan suara tertawa yang menyeramkan Di saat Tieng Kahi melayang turun ke tanah dalam keadaan terluka dan Hian Imte Kun baru saja tertawa seram Inilah, pedang Tian Liong Kim Kiam yang dilontarkan Tieng Kahi ke arah sebelah kiri itu sudah berputar satu lingkaran di tengah udara Dan menyambar datang dari arah belakang tubuh Hian Imte Kun Belum habis Hian Imte Kun tertawa seram, tubuhnya sudah terpercik dah segar Ia segera berpekik seram, dengan jurus Imli Hwan Sin, membalikan badan di tengah mega, melayang balik ke posisinya semula Ketika telapak tangan kirinya diperiksa, darah sudah membasahi seluruh lengannya Ternyata lengan itu sudah terpapas hilang separuh bajian Sementara itu pedang Tian Liong Kim Kiam itu pun sudah melayang kembali ke tangan Tieng Kahi Dengan tangan kanannya Hian Imte Kun menotok jalan darah di tangan kirinya untuk menghentikan aliran darah dan rasa sakitnya Awan hitam seakan-akan menyelamati seluruh wajahnya Sambil memperdengarkan suara tertawa dingin yang mengerikan selangkah demi setangkah dia berjalan mendekati Tieng Kahi Semku sini dan Pek Leng Sian Juso BW Leng sekalian berada di belakang Tieng Kahi Kontan saja menjadi kacau balau tak karuan Mereka segera melaksanakan rencana semula dan bersama menerjang ke depan Yang bertugas menghadang musuh segera menghadang musuh dan menolong orang Siapa tahu pada saat itulah Tieng Kahi membentak keras Berhenti suaranya amat nyaring dan penuh dengan hawa murni Ternyata keadaannya tidak mirip dengan orang yang sedang terluka parah Mendengar bentakan tersebut, tanpa terasa Semku sini sekalian Segera menghentikan langkah masing-masing DNA berkumpul kembali di belakang Tieng Kahi Hian Im Tae Kun juga kelihatan tertegun Rasa kaget menyelimuti wajahnya Ternyata dia tak berani meju lagi Mencorong sinar tajam dari balik matel Tieng Kahi Dengan gagahnya dia berdiri dengan pedang Tian Liong Kim Kiam di tangan lalu Sambil menuding ke arah Hian Im Tae Kun Bentaknya, iblis jika kau berani maju selangkah lagi Aku akan menggunakan sisa kekuatan yang kumiliki untuk beradu jiwa denganmu Paras muka Hian Im Tae Kun berubah berulang kali Tampaknya dia dimikin keder juga oleh keangkeran Tieng Kahi Sehingga rasa percaya pada dirinya sendiri menjadi goyah Apalagi setelah menyaksikan telapak tangan kirinya yang terpapas separuh oleh bacokan pedang Tian Liong Kim Kiam tersebut Dia nampak semakin ragu-ragu lagi Akhirnya dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sejak terjun ke dunia persilatan Belum pernah ada orang yang mampu menerima seranganku dengan sepenuh tenaga Beruntung sekali kau tak sampai mampus Dengan kedudukan lohu sekarang Masa aku akan turun tangan lagi kepadamu Hari ini aku mengampuni jiwamu Setiap saat ku nantikan kedatanganmu di istana Ban Seng Kiong Saat itulah kita boleh menentukan lagi siapa yang lebih jagoan di antara kita Selesai berkata, dia lantas melompat naik ke atas sebuah kuda kosong dan perintahnya kepada Hian Im Jili Memandang di atas wajah Tisau Hia panggil kembali empat Toa Tong Chu Kita hurungkan dulu masalah Tian Leong Pei tanpa mengucapkan sepatah Katapun Hian Im Jili melompat pergi meninggalkan tempat itu Ayo berangkat Hian Im Teekun segera membentak keras Samlil mengebaskan ujung bajunya Debu beterbangan ke angkasa, Hian Im Teekun diiringi para begundalnya segera berlalu dari situ Tieng Khaim masih tetap berdiri tegap bagaikan bukit karang Mendadak saja paras mukanya berubah menjadi kaku Lalu terlihat darah kental mengucur keluar dari bibirnya dan mengotori pakaian yang dikenakan Menanti Hian Im Teekun sudah pergi jauh Semua orang baru menghembuskan napas panjang Mereka segera berpaling dan siap-siap memberi hormat kepada Tieng Khaim Akan tetapi setelah menyaksikan keadaan dari Tieng Khaim tersebut semua orang baru Merasa terperanjat dan tercengang sehingga untuk beberapa saat lamanya mereka membungkam dalam seribu bahasa Engkoh eng, kenapa kau teriak pelengsian Juso BWLeng sambil menubruk tubuh Tieng Khaim Begitu tubuh Tieng Khaim kena ditubruk oleh pelengsian Juso BWLeng Pedang emasnya segera terlepas dari cekalan dan terjatuh ke atas tanah Tubuhnya turut terjengkang pula ke belakang dan roboh ke atas tanah Untung Simku sini bertindak cepat Dia segera menyelingap ke depan dan menyanggah badannya Kemudian setelah memeriksa sebentar denyutan nadinya dia berkata Dengan luka dalam yang parah rupanya Tisau Hiap telah mengerahkan sisa kekuatan yang dimiliki untuk membuat kabur Hian Imte Kun Tapi justru gara-gara perbuatan itu Dia telah melenyapkan harapan sendiri untuk melanjutkan hidup Pengorbanan ini benar-benar mengagumkan dan patut dikagumi Uhu, tek, lengsian Juso BWLeng segera berseru dengan amat sedih Kau mengatakan engkoh eng akan, akan pergi? Aku, aku, belum habis berkata Dia sudah jatuh tak sadarkan diri Simku sini harus menahan tubuh TNKHI Maka melihat Pek Leng Sian Juso BWLeng jatuh tak sadarkan diri Dia menjadi gelisah sampai mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil mengomel panjang lebar Tisau Hiap belum lagi putus nyawa Bocah ini sudah tak mampu menahan diri AAAI, benar-benar keterlaluan Padahal dia sama sekali tidak menyangka kalau beberapa patah katanya tadi betul-betul membuat kecewanya hati orang Semciat Julitin Teng segera menerima tubuh TNKHI sembari berkata Harap lo Ciam Pua menyadarkan Nona Leng lebih dahulu Kemudian kita baru berupaya untuk merundingkan pertolongan ini dengan para Ciam Bun Jin Simku sini memandang sekejap ke arah TNKHI kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali dengan perasaan sedih Akhirnya dia menyingkir untuk mengurusi Peleng Sian Juso BWLeng Omi Tohut Cilong Taisu, Ciam Bun Jin dari Siaolin Pei memuji keagungan Seng Buddha, Cikei Sutei Kau segera pulang ke Bukit Siong San dan bawa pil Taitamuan yang terakhir menuju ke gedung Bulim Tiki Itkoh Baik Sahut Cikei Taisu dengan cepat Dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ Sementara itu Keng Hianto Tiang, ketua dari Butong Pei telah mengeluarkan sebuah botol porselam dan mengambil sebutir pil berwarna hijau Sambil diletakkan di atas telapak tangannya Ia berkata, pil ini merupakan pil Cikimwan dari partai kami Harap Litai Hiap segera memasukkan ke dalam mulut Ti Ciam Bun Jin Siam Ciat Jiu Li Tinteng menjadi girang sekali sesudah mendengar perkataan itu Segera ujarnya, Cikimwan merupakan pil mestika, pil pelindung nyawa bagi Ciam Bun Jin partai kalian Bagaimana, bagaimana, mungkin partai kami, boleh, boleh menerimanya sekalipun di mulut Tiang berkata demikian Namun Toh segera membuka geraham Tiang Khi untuk menjejalkan obat tersebut ke dalam mulut pemuda itu Perlu diketahui, pil Cikimwan merupakan obat mestika yang tiada nilainya bagi aliran Butong Pei Sekalipun daya kerja obat tersebut tak bisa dibandingkan dengan Tai Tam Wan dari Siow Lim Be atau Toh Miya Kim Wan dari Tian Leong Pei Namun obat tersebut memang merupakan obat penyembuh luka yang amat mustajab dalam dunia persilatan Di dalam partai Butong Pei sekarang pun tinggal sebutir saja yang selalu digembol Ciang Bun Jin sebagai obat pelindung nyawa Biasanya, kendatipun anak murid sendiri yang terancam bahaya maut pun mereka tidak berhak untuk menikmati pil mana Tapi sekarang kenghian toti yang dari Butong Pei tak segan mengorbankan Cikimwannya Dari sini bisa diketahui betapa pentingnya TNKHI buat mereka Lagi pula, ketika Cikimwan tersebut terjatuh ke tangan kenghian toti yang jumlahnya tinggal sebutir saja Hanya sama sekali tidak mengetahui akan hal ini Setelah TNKHI menelan pil Cikimwan dari Butong Pei itu Ternyata paras mukanya belum juga menunjukkan perubahan apa-apa Sementara itu, Tek Leng Sian Juso BW Leng sudah sadar kembali Tapi ia menangis dan tertawa silih berganti Hal ini membuat semua orang merasakan pikirannya menjadi kalut Ternyata semua orang lupa kalau dalam sakuti TNKHI masih terdapat obat Cikimwan yang hebat Seandainya obat Cikimwan digabungkan dengan pil Kim Kong Jiok Lok Wan tersebut Maka kendatit pun luka yang diderita TNKHI lebih parah pun Seharusnya selembar jiwanya tak akan sampai terancam oleh bahaya maut Tapi sayangnya, justru pada waktu itu tak seorang manusia pun yang teringat akan hal ini Awan kelabu segera menyelimuti seluruh bukit tersebut Terpaksa semua orang memutuskan untuk membawa TNKHI untuk balik dulu ke gedung bulim TIKI Sebelum menyusun rencana lebih jauh TNKHI dipayang oleh Semciat Jiuli Tinteng berjalan di depan Sedang di belakangnya mengikuti sebaris jago-jago silat yang semuanya diliputi oleh perasaan sedih dan berat Tatkala semua orang baru saja turun dari tebing dan memasuki sebuah hutan Mendadak dari sisi hutan tersebut melayang keluar sesosok bayangan manusia yang bergerak menggunakan ilmu hukum kengim Dia menyambar lewat melalui samping tubuh Semciat Jiuli Tinteng yang tak pernah menduganya itu Di dalam sekali gebrakan saja, bayangan manusia tersebut telah berhasil menyambar tubuh TNKHI dari tangan Semciat Jiuli Tinteng Kemudian sekali berkelebat sudah berlalu dari sana Peristiwa ini berlangsung amat cepat dan sama sekali di luar dugaan siapapun Selain daripada itu tenaga dalam yang dimiliki Orang itu sangat lihai, terutama sekali ilmu meringankan tubuhnya Boleh digelang tiada orang yang dapat melampauinya Belum sempat Semciat Jiuli Tinteng melihat jelas paras muka serta bentuk badan orang itu Tau-tau tubuh TNKHI telah berpindah tangan Saking kagetnya, dia jatuh tak sadarkan diri Hanya Semku sini seorang yang sempat melihat jelas paras muka orang itu Dia segera berteriak keras Ah-ah-ah-ah-ah, dia adalah Bu Im Sinhong Angin sakti tanpa bayangan Kiantai Hiap menanti dia hendak melompat ke depan untuk melakukan pengejaran Orang tersebut sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula Untuk menyusulnya jelas sudah tak mungkin lagi Saking gemasnya dia sampai mendepak-depakan kakinya berulang kali Tapi apa pula yang bisa dilakukan? Pada saat itulah, terdengar Bu Im Sinhong Kian Kim Siang berkata dengan ilmu menyampaikan suara Sekarang, lohu butuh untuk menyelamatkan jiwa orang Tak ada waktu untuk keribut lagi dengan kalian Terpaksa segala sesuatunya tak bisa diterangkan lagi di dalam kenyataan Semua orang tidak ada yang tahu kalau sebetulnya Bu Im Sinhong Kian Kim Siang hanya dicatut namanya oleh pihak Ban Sinh Kiong Untuk dijadikan salah seorang dari keempat Toa Tong Chu Dalam keadaan demikian, sekalipun dia memberi keterangan sampai lidahnya putus pun Jangan harap semua orang bisa dibikin percaya dan menyerahkan TNKHI untuk dibawanya pergi Itulah sebabnya, terpaksa dia harus mempergunakan care seperti ini untuk mencapai maksudnya Sementara Sam Kusini masih berdiri tertegun Pek Leng Sian Juso BWL sudah menjerit lengking Kemudian tanpa memperdulikan persoalan apapun melakukan pengejaran ke depan Leng Ji Sam Kusini segera berteriak keras Dia pun ikut lari ke depan untuk menyusul Pek Leng Sian Juso BWL yang sedang kabur di depan Sesungguhnya ilmu Meringankan tubuh Hukong Keng Im yang dimiliki Bo Im Sinhang Kian Kim Yang memang tiada duanya di kolong langit dewasa ini Ditambah pula tenaga dalamnya jauh lebih sempurna Jika dibandingkan dengan Pek Leng Sian Juso BWL maupun Sam Kusini Bayangkan saja bagaimana mungkin kedua orang itu dapat menyusulnya Tidak sampai 4-5 li kemudian, kedua orang itu sudah kehilangan jejaknya Dalam keadaan begini, Pek Leng Sian Juso BWL segera berhenti mengejar dan menangis terseduh-seduh Untuk sementara waktu dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya Sam Kusini segera maju menghampiri dan menghiburnya dengan beberapa patah kata Akhirnya dengan susah payah dia dapat juga mengajak Pek Leng Sian Juso BWL untuk kembali ke gedung Rencana Tian Leong Pei untuk bergabung dengan pihak istana Ban Seng Kiong pun menjadi batal dan berakhir sampai di situ Keempat Toa Tong Chu yang dikirim pihak Ban Seng Kiong ke Partai Tian Leong Pei pun mendapat perintah untuk meninggalkan Partai Tian Leong Pei Ternyata Hian Im Tei Kun memang cukup dapat dipercaya perkataannya Dia membuktikan untuk tidak menyulitkan anak murid Partai Tian Leong Pei lagi Keng Tian Giyok Cuti Keng merasakan peristiwa itu datangnya sangat mendadak Bahkan tidak sempat memberi petunjuk kepada Pite Jiu Wang Tin Pak lagi Bersama Hian Im Jili, mereka segera mengundurkan diri dari situ Pite Jiu Wang Tin Pak lebih kebingungan lagi Dia merasa seakan-akan sedang mendapatkan sebuah impian buruk Menanti Sam Chiat Jiu Li Tin Teng bersama para jago dari Xiao Lim Pei Butong Pei dan pihak Kei Pang sudah sampai semua di gedung Bulim Tik It Keh Semua orang baru mengetahui sebab musabak pihak Ban Seng Kiong menarik diri dari situ Tapi setelah mengetahui kalau Tieng Khi terluka patah dan dilarikan orang Seluruh anggota Partai Tian Leong Pei terjerumus kembali dalam suasana yang sedih dan murung Sementara itu, setelah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berhasil meloloskan diri dari pengejaran Pek Leng Sian Juso BW Leng dan Sam Kusini, dia segera mencari sebuah gua dan mengeluarkan botol berisi Kim Kong Giyok Lok Wan dari sakunya Sekaligus dia memberi tiga butir pil ke dalam mulut Tieng Khi serta mengerahkan tenaganya untuk menguruti sekujur tubuhnya Tak selang berapa saat kemudian, Tieng Khi telah berhasil disadarkan kembali Kemudian sambil menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Tieng Khi di pusar Tieng Khi, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkata lagi Saudara Cilik, sekarang cobalah untuk mengatur napas, Lohu akan membantumu, segulung hawa panas segera mengalir masuk ke dalam tubuhnya Selang beberapa saat kemudian, Tieng Khi menggelengkan kepalanya dan menghela napas ucapnya Percuma, aku tak dapat mengumpulkan kembali segenap tenaga dalamku Sebenarnya dia tidak seharusnya mengerahkan sisa kekuatan yang dimiliki untuk menghardik Hian Imte Kun Sehingga kabur karena takut, sebab tindakannya itu sudah melanggar pantangan yang paling besar bagi seorang jago persilatan Sekarang walaupun ada obat mustika yang membantu dirinya dan menyelamatkan jiwanya Namun hawa murninya juga turut putus bersamaan dengan bentakan tadi Di dalam hal ilmu silat maupun ilmu pertabiban, Tieng Khi mempunyai pengetahuan yang amat luas Dia bukannya tidak mengetahui bahaya dari perbuatannya itu Namun dia terpaksa harus berbuat demikian sebab apabila ia tak mau mengorbankan diri Besar kemungkinan kalau peristiwa tersebut akan memancing datangnya bencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan lagi Apakah Hian Imte Kun dapat melepaskan mereka semua? Sudah jelas hal itu tak mungkin bisa terjadi Namun Tieng Khi tetap bersikap amat tenang Dia sama sekali tidak merasa sedih karena hawa murninya tak dapat terhimpun kembali Malah sebari mengawasi Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dia bertanya sambil tertawa hambar Kian tua, kau tak usah membuang tenaga dengan percuma Aku tahu kalau harapanku bisa semibuh tipis sekali Tapi begini pun boleh juga, bisa memulihkan kembali bentuk asliku yang tidak pandai silat pun dapat membuat hatiku menjadi lega Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Segera menarik kembali tenaga dalamnya, mula-mula dia menggeleng dulu, kemudian ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh Aku tahu kalau kau tak akan berlejah hati Apakah kau lupakan keadaan kakekmu bersama kami? Beberapa orang tua bangka Satu ingatan dengan cepat terlintas dalam benak Tieng Khi Katanya kemudian sambil tertawa Kalau begitu, kau benar-benar adalah Kian tua Ternyata dia masih menaruh perasaan curiga terhadap Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dan sekarang kecurigaan tersebut telah berhasil dihapus Karena bila dia bukan Kian Kim Chiang yang sebenarnya Dari mana bisa mengetahui keadaan dari keempat orang tua tersebut? Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang memandang sekejap ke arah Tieng Khi Lalu sambil tertawa dan manggut-manggut katanya Kau sekarang lebih berpengalaman Lagi aku ingin bertanya kepadamu Tahukah kau akan tugas dan tanggung jawab sekarang sekalipun tahu Apalah gunanya dengan wajah bersungguh-sungguh kembali Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang berkata Kalau toh kau sudah mengetahui akan tugas dan tanggung jawabmu Loh menginginkan kau untuk membangkitkan kembali semangatmu Tieng Khi segera tertawa getir Sekarang apa lagi yang bisa kulakukan Aku menghendaki kau pergi mengadu nasib Jangan lupa akan gua tempat tinggal dari Cusim Chi Chu Tiolo Chiampua Begitu menyinggung tentang gua pertapaan Tio Biauliong Dalam benak Tieng Khi segera terlintas kembali berbagai obat-obatan Dan kitab pusaka yang tersimpan di situ Hatinya segera tergerak Pikirnya kemudian, tiada jalan buntu di dunia ini Dengan kemampuan yang dimiliki Tio Lo Chiampua Siapa tahu kalau dia mempunyai suatu kemampuan untuk menolong keadaanku Maka dia pun tidak memberikan pernyataan apa-apa lagi Sebagai pertanda kalau dia sudah menyetujui Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera tertawa terbahak-bahak Sambil membopong tubuh Tieng Khi Dia lantas mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dan bergerak menuju bukit bu gisan sepanjang jalan Tieng Khi Merasa amat rikuh karena harus minta digendong terus Dia mengusulkan agar berganti memakai kereta saja Tapi usul tersebut segera ditolak oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dikatakan olehnya bahwa waktu pada saat ini amat berharga sekali bagaikan emas Bagaimana mungkin kecepatan lari kuda bisa dibandingkan dengan kecepatan larinya Dengan ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im Ia bersikeras untuk membopong Tieng Khi Melanjutkan perjalanannya menuju ke bukit bu gisan Menyaksikan kehangatan dan kerelaan orang tua untuk berkorban Terpaksa Tieng Khi hanya menurut saja Perjalanan tak mungkin bisa ditempuh dalam sehari saja Namun semua waktu-waktu yang penuh kesulitan tersebut berhasil mereka atasi dengan sebaik-baiknya Akhirnya bukit bu gisan pun muncul di depan mata Melihat tempat tujuan mereka sudah berada di depan mata Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera mempercepat larinya ke depan Dalam waktu singkat mereka sudah memasuki daerah pegunungan tersebut Dan tidak lama kemudian telah berada di bawah bukit Sem Yang Hong Setelah berunding sebentar Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gua melalui sumur Cu Sim Ching di kebon belakang kuil Sem Sim An Tieng Khi tahu kalau di dalam kuil Sem Sim An tinggal Ciu Tin Tin Cuma dalam keadaan seperti ini dia tak ingin bersuamuka dengannya Pertama, hal ini disebabkan dia tak ingin Ciu Tin Tin merasa sedih setelah menyaksikan keadaannya sekarang Kedua, dia sudah terlalu banyak berhutang budi kepadanya Maka ia merasa agak kerikun untuk berjumpa muka dengannya Tampaknya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang juga khawatir kalau kehadiran Ciu Tin Tin bisa memengaruhi perasaan Tieng Khi Oleh sebab itu dia setuju kalau Tieng Khi jangan bertemu dahulu dengan gadis tersebut untuk sementara waktu Maka mereka pun mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk beristirahat sambil menunggu datangnya malam hari untuk berangkat ke kebon belakang kuil Sem Sim An Tapi sewaktu mereka tiba di kuil Sem Sim An, apa yang terlihat membuat perasaan mereka tertegun dan amat sedih Sampai setengah harian lamanya kedua orang itu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Ternyata kuil Sem Sim An telah terbakar sampai habis Memandang puing-puing yang berserakan serta asap yang masih mengepul Bisa diduga kalau peristiwa kebakaran tersebut baru berlangsung dua hari berselang Sedangkan sumur Cu Sim Ching di kebon belakang pun sudah dihantam orang sampai ambruk separuh Di samping itu, batang pohon dan daun yang rontok telah bercerai-berai melapisi permukaan tanah Ini menunjukkan kalau di sana telah berlangsung suatu pertarungan sengit Dalam keadaan demikian, mau tak mau TNKHI harus memikirkan kembali keselamatan jiwa dari Ciu Tintin Dia merasa wajib untuk menyeidiki keadaan ini sempat jelas Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera mengawalkan permintaan TNKHI untuk mencari jejak si nona Dia menurunkan anak muda itu dan melakukan pencarian di balik reruntuhan kuil yang telah mengarang tersebut Akhirnya dia berhasil menemukan sesosok mayat yang telah terbakar menjadi arang Orang ini sudah terbakar hingga hancur sama sekali Bagaimana mungkin bisa diketahui siapakah dia kata Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang kemudian Dengan jantung berdebar keras TNKBI berseru, di dalam kuil itu hanya berdiam Bu Nainai dan Nci Tin berdua Mungkinkah mayat ini adalah salah satu di antara mereka berdua? Tentu saja dia berharap mayat tersebut bukan salah satu di antara mereka berdua Dengan kening berkerut Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang berkata kemudian Bila disaksikan dari keadaan yang terbentang di depan mati sekarang Sudah pasti Nenek Bu dan Nona Ciu dipaksa berada di bawah angin Kalau tidak tak mungkin kuil Sam Sim An bisa dibakar orang sehingga ludas menjadi begini rupa Moga-moga saja mayat ini bukan mayat mereka Kedua orang itu terbungkam beberapa saat Perasaan mereka amat sedih dan siapapun tidak tega untuk meninggalkan tempat tersebut Mendadak mencorong sinar mati yang amat tajam dari balik mati Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dia berpaling ke arah sebelah kiri, kemudian bentaknya keras-keras Siapa di situ? Ayo cepat menggelinding keluar bersama dengan bentakan tadi Dari sepuluh kaki di sisi arna nampak sesosok bayangan manusia berkelebat keluar dari tempat persembunyian dan langsung meluncur ke muka Orang itu mengenakan baju serbah hitam tapi berwajah putih Begitu bertemu dengan Bu Im Sin Bong Kian Kim Chiang dan Tieng Khi Agaknya kemarahan orang itu sudah tak terkendalikan Tanpa mengucapkan sepatah katapun Sepasang tangannya segera dipisahkan ke samping Kemudian dengan jurus C.O.Y.U.K. Kiong Kiri kanan mementang busur Dia lepaskan dua pukulan dasyat ke tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang dan Tieng Khi Tenaga dalam yang dimiliki Tieng Khi sudah punah Tentu saja dia tak mampu menahan serangan orang Untung saja ilmu meringankan tubuh hukum kengim dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Sudah amat sempurna dengan cepat dia menyelingap ke depan Tieng Khi kemudian melepaskan sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang merasa gusar kepada orang itu karena tanpa mengucapkan sepatah katapun Sudah melancarkan serangan untuk melukai orang Dia berniat untuk memberi peringatan kepadanya Maka serangan yang dilepaskan itu dilancarkan dengan tenaga sebesar enam bagian Tenaga pukulan yang dilancarkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang dengan tenaga sebesar enam bagian ini benar-benar luar biasa sekali Kekuatannya benar-benar hebat dan tidak kalah dengan seorang jagoan lihai Tapi begitu kedua gulung tenaga pukulan itu saling mementur satu sama lainnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera merasakan tenaga pukulannya menjadi ringan seakan-akan batu yang tenggelam di tengah samudera Hilang lenyap dengan begitu saja Sebaliknya tenaga pukulan orang itu masih sempat menyambar tiba dan menghantamnya sampai seluruh tubuhnya bergoncang keras Untung saja tenaga pukulan orang itu sudah berkurang banyak karena benturan dengan pukulan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tadi Dengan demikian tak sampai pula melukai tubuhnya Namun keadaan tersebut sudah cukup membuat Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang merasa amat terperanjat Tanpa berpikir panjang lagi dia segera menggunakan tenaga sebesar sepuluh bagian untuk melepaskan sebuah pukulan dasyat Kau pun harus merasakan juga sebuah pukulanku ini sebuah pukulan yang disertai dengan tenaga yang amat dasyat langsung menggulung ke arah orang tersebut Orang itu segera tertawa dingin Heeh, 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 sekalipun tenaga pukulanmu tidak lemah Sayang tak akan mampu untuk berbuat banyak terhadap lohu sepasang telapak Tangannya diputar lalu menghisap, desingan angin tajam segera terhenti dengan begitu saja dan tenaga serangan Yang dipancarkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang pun segera tersapu lenyap hingga tak berbekas Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang adalah seorang jago tua yang berilmu tinggi Begitu menyaksikan gerakan melingkar sambil menghisap yang dilakukan orang itu Dengan perasaan terkejut segera serunya Ah 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 ah, inilah Walik Sin Kang, ilmu sakti pemunah tenaga Siapakah kau orang itu pun nampak agak tertegun setelah menyaksikan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Berhasil menyebutkan nama dari ilmu silatnya secara tepat Sahutnya kemudian, lohu adalah Bu Im Hari ini akan kusuruh kalian kawanan manusia laknat merasakan dasyatnya ilmu pukulan Walik Sin Kang ku ini Wee sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Agaknya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang mengetahui betapa lihainya tenaga pukulan Walik Sin Kang tersebut Sekalipun ilmu pukulan yang dimilikinya jauh lebih hebat pun Jangan harap bisa melukainya, bila dia harus bertarung melawannya maka lebih banyak dipukulnya daripada memukul Maka tidak menanti serangan mana mencapai sasaran Dengan ilmu langkah Hukong Keng Im segera mundur selangkah Kemudian sambil membopong tubuh Tieng Khi meloloskan diri dari pengaruh pukulan lawan Ketika serangan yang dilancarkan oleh Bu Im itu tidak berhasil mengenai tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dengan membawa desingan angin pukulan yang amat dasyat langsung menghantam di atas sebuah batu cadas Seketika itu juga batu cadas tersebut hancur menjadi 4-5 bagian Menyaksikan serangannya tidak melukai Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dengan cepat Bu Im melanjutkan dengan serangkaian serangannya Seketika itu juga angin pukulan dan bayangan telapak tangan beterbangan Kian Kemari Secara beruntun dialancarkan 7-8 buah pukulan ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Tapi semua ancaman tersebut berhasil dihindari secara mudah dan cepat oleh gerakan tubuh Hukong Keng Im Yang digunakan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tersebut Dengan cepat Bu Im pun dapat merasakan akan kelihayan dari gerakan tubuh Hukong Keng Im Yang dipergunakan oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Yang tegurnya, siapakah kau? Mengapa bisa mempergunakan ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 haaah Hukong Keng Im merupakan mereka terdaftar dari lohu Bila kau mengetahui ilmu gerakan tersebut Tentunya bisa menduga bukan siapakah diriku ini Oh 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 Jadi kau adalah Bu Im Sin Hang Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Manggut-manggut Betul Lohu adalah Kian Kim Chiang Bu Im nampak agak tertegun Mendadak dengan wajah berubah menyeringai seram bentaknya Kaki tangan Ban Seng Kiong Lohu akan beradu jiwa dengan musipasang telapak Tangannya segera diayunkan dan melancarkan tubrukan ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Ternyata, seperti apa yang diketahui Bu Im telah memperoleh hadiah buah mestika Tiang Kim Ko dari Chiu Tintin Sehingga berhasil menghilangkan racun yang mengeram dalam tubuhnya Meski kemudian dia telah menghadiahkan ilmu walik Sin Kang tersebut untuk Chiu Tintin Namun dia tetap merasa kalau tindakannya itu belum dapat membayar budi kebaikan dari gadis tersebut Maka dia lantas teringat ketika mencari obat mujarab untuk mengusir racun dulu Pernah menemukan sebuah buah Hianko yang bisa menghimpun tenaga dalam seseorang Tapi berhubung buah tersebut belum masak waktu itu Maka daripada merusak asiat buah tadi Hingga kini dia baru mengambilnya dan ingin dihadiahkan kepada Chiu Tintin Sebagai hadiah yang terbaik untuk gadis tersebut Itulah sebabnya dia lantas meninggalkan Bukit Sam Yang Hang Mengunjungi lembah tersebut dengan bersusah payah dan mempertaruhkan jiwa raganya Buah yang dicari itu berhasil didapatkan Pada saat inilah dengan amat kelembira dia lantas berangkat kembali ke kuil Sam Sim An Siapa tahu belum lagi dia mencapai tempat tujuan Jejaknya telah diketahui oleh Bu Im Sin Hang sehingga terpaksa harus munculkan diri Kemudian dia pun menyaksikan kuil Sam Sim An telah dibakar orang Dia lantas menduga perbuatan ini sudah pasti merupakan hasil karyanya Dalam keadaan gusar dia pun segera turun tangan terhadap mereka Ilmu Hualik Sin Kang milik Bu Im tersebut berhasil mencapai sedikit keberhasilan Berkat bantuan dari obat-obatan Tapi berhubung terbentur pada soal bakat Sulit baginya untuk mencapai ketingkatan yang paling tinggi Oleh sebab itu, ketika bertarung melawan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, oleh sebab tenaga dalam lawan lebih sempurna Tenaga pukulannya berat dan dasyat Maka dia pun terpaksa harus menggunakan tenaga dalam yang besar Untuk melancarkan serangan kilat Akhirnya setelah melihat Bu Im Sin Bong Kian Kim Siang Menggunakan ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im Dan mengetahui asal-usul diri lawannya itu Dia baru semakin terperanjat Tapi rasa benci dan gusarnya pun makin menjadi-jadi Sebab berita tentang bergabungnya empat tokoh besar dunia persilatan Sebagai empat toa tongcu dari istana Ban Seng Kiong Telah tersebar luas di seluruh dunia persilatan Tentu saja Bu Im juga sudah mendengar tentang hal ini Padahal dia pun tahu kalau orang-orang Ban Seng Kiong Adalah kawanan manusia keji yang bisa melakukan perbuatan apa saja Sekalipun Sim Ji Sini juga merupakan salah satu Di antara keempat toa tongcu tersebut Mengapa tidak mungkin lantaran ncunya dan nona ciu tak mau bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong Akhirnya mereka berdua dituaskan juga oleh perbuatan keji mereka Itulah sebabnya tanpa berpikir panjang lagi Dia bertekad hendak beradu jiwa Diterjangnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang secara ganas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sendiri Lantaran dirinya dimaki sebagai kaki tangan Ban Seng Kiong Ia benar-benar dibikin mau menangis tak bisa mau tertawa pun tak dapat Cuma, dia pun segera tahu kalau Bu Im bukan musuh dari pihak Kuil Seng Sim An Kalau bukan musuh, tentu saja tidak ada kepentingan untuk beradu jiwa Dia harus berusaha untuk mencari kesempatan dan menguraikan masalahnya sampai jelas Itulah sebabnya dengan langkah Hukong Keng Im Dia segera menyelinap sambil menghindarkan diri Bentaknya sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Tunggu sebentar, Lohu ada persoalan yang hendak diutarakan Bu Im segera tertawa dingin Sambil menghentikan gerakan tubuhnya dia mengejek Kau pun terhitung seorang manusia ternama Masa takut menghadapi kematian Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Kembali tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Ilmu pukulan Hualik Sin Kang Wu itu kurang sempurna Untuk sementara waktu sudah pasti bukan tandingan Lohu Apakah benar demikian atau tidak Tentunya kau jauh lebih memahami daripada Lohu sendiri Bukan Bu Im menjadi terkesiap sesudah mendengar perkataan itu Dengan suara keras segera bentaknya HMMM Kau jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu sendiri Meskipun di mulut dia berkata demikian Namun semangat tempurnya sudah jauh berkurang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang melirik sekejap ke arah Bu Im Kemudian sambil menurunkan kembali TNKHI Katanya sambil tersenyum Aku ingin bertanya kepadamu Sebetulnya kau adalah sahabat Sam Sim An atau musuh Yeaa teman Yeaa lawan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menjadi tertegun setelah mendengar perkataan ini Serunya kemudian Kalau berbicara harap yang lebih jelas Lohu tidak memahami perkataanmu itu Bu Im berkerut kening Ciu Tintin adalah cuan penolong Lohu yang telah menghadiahkan obat mestika kepadaku Boleh dibilang dia adalah sahabat Lohu setelah berhenti sejenak Sambil mendingu sambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!